1, 2, 3, 1, 2. Restoran ini memiliki ciri khas warung Amerika yang dikenal sebagai diner. Dari tersedianya pemain musik jukebox, tempat duduk berlapis kulit sintetis, dan interior bernuansa art deko, hingga perabutan stainless steel dan jendela besar. Tapi berbeda dengan diner yang menyajikan makanan berlemak, Restoran ini menyajikan menu lebih sehat. Tidangan lezat tersebut hasil olahan koki eksekutif Ipa Fonghans, pendiri waralaba Silver Diner bersama Bob J. Moo 25 tahun lalu. Kita ingin menciptakan atmosfer di mana keluarga baru ingin pergi dengan anak-anak, bukan hanya atmosfer yang terbaik, tapi juga makanan yang lebih baik. Walau mereka menghidangkan makanan khas diner seperti pancake, burger, dan bistik, bahan yang digunakan lebih sehat. Misalnya tepung yang tidak diproses dengan pemutih dan daging bebas antibiotik serta hormon. Ipa dan Bob bekerja sama dengan 15 petani lokal guna mendapat bahan masakan segar, termasuk untuk hidangan yang tak pernah ditemukan di menu diner seperti pasta primavera. Kini Ipa dan Bob memiliki 15 restoran di daerah Washington DC dan sekitarnya. Mereka melayani sekitar 10 ribu pelanggan setiap minggunya yang mencari suasana hangat serta hidangan lezat namun sehat. Dari Waldorf, Maryland, Tim VOA.